Sementara itu, lembaga riset Indef menilai pemerintah kurang mensosialisasikan dampak wabah virus corona kepada masyarakat. Hal itu menjadikan masyarakat cenderung melakukan pembelian barang secara besar-besaran atau penik bayi. Menurut ekonom Indef Ahmad Heri Ferdaus, pemerintah kurang melakukan antisipasi dan sosialisasi akan penyebaran virus corona yang sudah mewabah sejak Januari lalu. Kurangnya antisipasi menjadikan masyarakat cenderung mudah panik, sehingga akhirnya melakukan pembelian barang dalam jumlah banyak atau penik bayi. Untuk itu, Heri meminta kepada pemerintah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat puas agar aksi penik bayi ini tidak berkepanjangan. Pasalnya, bila aksi ini dilakukan terus-menerus akan menimbulkan kelangkaan hingga mengakibatkan inflasi termasuk tingginya harga bahan pokok tersebut. Adanya kepanikan seperti ini, contohnya masyarakat memborong makanan atau bahkan vitamin, nah ini akan menyebabkan kelangkaan di beberapa titik yang tentunya akan menyebabkan peningkatan harga, inflasi. Nah, sebenarnya hal ini juga tidak perlu terjadi apabila kita semua bisa menyikapi dengan bijaksana. Jadi, apa sih yang harus dilakukan, apakah mungkin lebih berhati-hati atau seperti apa. Jadi, hal-hal yang seharusnya tidak perlu terjadi, ini juga bisa, kalau misalnya ini terjadi secara terus-menerus, contohnya masyarakat memborong makanan yang memang harusnya tidak perlu, ini bisa menyebabkan kelangkaan. Sehingga terjadi inflasi dari sisi peningkatan demand, inilah yang perlu di...